Bapak-bapak ibu-ibu sekalian, sebelum saya mempersilahkan untuk naras lumbar kita yang pertama untuk menyampaikan informasi dan materinya, saya ingin memberitahukan sedikit informasi mengenai kegiatan di diskusi ini juga sebelumnya. Jadi, diskusi publik ini merupakan diskusi publik yang ketiga yang diadakan oleh tim pemantau di Provinsi Bali, yang di mana tim pemantau ini diantaranya tergabung di dalamnya ada dari Balai Bengong, kemudian dari ICW juga, dari Aji dan Pasar, dan juga dari alumni sekolah anti korupsi di Bali. Nah, pada diskusi hari ini sesuai surat undangan yang mungkin Bapak-Ibu sudah terima sebelumnya, kita akan lebih banyak membahas mengenai beberapa permasalahan dalam distribusi GPS atau jaring pengaman sosial yang saat ini sudah dilakukan. Jadi, selama dua bulan kebelakang, tim pemantau ini sudah melakukan penelusuran media terhadap bagaimana distribusi GPS yang terjadi di seluruh kabupaten yang ada di Bali. Nah, dari hasil pemantauan yang kami dapatkan, hasil penelusuran yang kami dapatkan dari media, ternyata ada dua kabupaten yang masalahnya bisa dibilang terbanyak di antara kabupaten yang lain, kalau berdasarkan pemberitaan di media, yaitu ada dari Kabupaten Biyanyar dan juga dari Kabupaten Buleleng. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi data penerima yang tidak cocok dengan keadaan di lapangan, kemudian adanya kurangnya verifikasi di lapangan sehingga data penerima itu tidak sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat, semisal masih adanya nama-nama warga yang sudah meninggal contohnya, tapi masih masuk ke dalam dasar penerima, kemudian juga mungkin Bapak-Ibu sebelumnya sempat melihat di pemberitaan bahwa ada kasus di mana warga harus mengembalikan dana yang sudah, dana bantuan yang sudah diterimanya, karena diakibatkan adanya ketidakcocokan data dan ternyata bantuan yang diberikan itu salah sasaran. Nah, diskusi ini bertujuan untuk membahas hal-hal tersebut, permasalahan dalam distribusi tersebut, kiranya mengapa masih ada permasalahan dalam bentuk verifikasi data dan juga pendataan data di masyarakat, data calon penerima bantuan di masyarakat itu seperti apa. Berhubung dalam diskusi ini sudah ada pihak-pihak terkait, ada perwakilan dari desa juga, perwakilan dari Dinas PMD dan Dinas Sosial juga, nanti kita bisa dengar informasinya, kira-kira bagaimana yang sudah dilakukan proses pendataan calon penerima bantuan, dan mengapa masalah ketidakcocokan data dari DINSOF itu bisa tidak sesuai dengan keadaan yang ada di masyarakat, di desa, dan sebagainya. Nah, selain itu diskusi kali ini juga ingin membahas mengenai adanya kesenjangan distribusi soal pangan lokal di tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi, selama pandemi COVID-19 ini, kita mengetahui bahwa hasil panen dari para petani ini ternyata tidak tersalurkan dengan baik begitu, Bapak-Ibu, dan sedangkan ada alokasi anggaran untuk penyediaan paket sembako terkait dengan JPS atau jaring pengaman sosial. Nah, selain kita dalam diskusi ini akan mendengarkan informasi dari narasumber dan juga para peserta mengenai masalah dan proses pendataan calon penerima bansos, kami juga ingin mendengarkan rekomendasi dari Bapak-Ibu perwakilan desa masing-masing mengenai kira-kira apa rekomendasi yang bisa dilakukan supaya hasil panen dari petani lokal itu bisa tersalurkan dengan baik dan bisa jadi paket sembako yang nantinya juga masuk ke alokasi anggaran paket sembako JPS tersebut. Kiranya seperti itu, Bapak-Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan sebagai informasi awal mengenai tujuan yang akan dibahas dalam diskusi ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan narasumber kita yang pertama kepada Bapak Ibutu Karyawan selaku sekdes dari Desa Banyu Seri. Boleh dimulai pak waktunya untuk menyampaikan informasi dan materinya. Silahkan. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari pemerintah Desa Banyu Seri, Jambutan Banjar, Kabupaten Buleleng. Dalam kesempatan ini, kami sekretaris desa, menguapkili Pak Mekal, karena beliau ini ada acara yang sangat penting, maka beliau ini tidak bisa mengikuti acara diskusi yang disengadakan pada hari ini. Jadi, langsung saja ketuk di materi diskusi ini, kami perlu sampaikan bahwa di saat pandemi COVID-19 ini, jaring pengaman sosial yang diberikan oleh pemerintah, baik dengan dana anggaran dari APBN, APBD, maupun APBD Desa, ini adalah satu hal yang sangat diperlukan oleh masyarakat, mengingat kita semuanya serba susah di saat COVID-19 ini. Kenapa seperti itu? Karena beberapa sektor tempat bekerja sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga jaring pengaman sosial ini adalah suatu hal yang sangat positif untuk kepada masyarakat. Lalu kami sampaikan, informasikan bahwa jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat, yaitu berupa PMPD, yaitu Bantuan Sosial Tunai, PKH, itu juga dari pemerintah kabupaten, kemudian ada BSD Bank, kemudian dari pemerintahan desa adalah kita memberikan BLT dana desa sesuai dengan peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020, perubahan peraturan Menteri Desa nomor 11 tahun 2019. Dalam kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa jaring pengaman sosial yang diberikan oleh pemerintah pusat, itu diambil dari data DTKS. Data DTKS adalah data terpadukan sosial yang kita bahas bersama-sama dalam usia warah desa. Usia warah desa disengarkan oleh BPD, di sana membahas tentang kesejahteraan sosial masyarakat. Data DTKS itu kemudian kita kirim ke dinas sosial, kemudian dari data sosial menyampaikan kementerian sosial. Dari DTKS semua yang kita kirim itu, tidak semua itu lolos menjadi DTKS. Nasbri desa kami, desa Banyu Seri, setiapkan menjadi 350 DTKS. Dari 350 itu semua telah mendapat jaring pengaman sosial, baik berupa BST, Bantuan Sosial Tunai, berupa BPNT, PKH, dan BPNT Sembaku. Nah selain yang tercantum di DTKS, ada juga warga kami yang memang adaan ekonominya, kurang mau dengan pandemi COVID ini juga mereka kena imbas. Banyak yang putus pekerjaan, terus ada yang sakit menangun, dan sebagainya. Nah itulah yang menjadi sesaraan daripada program Bilti Dana Desa. Kemudian dalam proses penentuan siapa sebagai penerima mafad di dalam Bilti Dana Desa ini, tentunya, Berbekel telah memerintahkan relawan untuk melaksanakan sependataan. Kemudian hasil pendataan itu dimusdeskan, dimusawara desakan oleh penyelenggaraan adalah BPD, disana kita bahas bersama-sama. Akhirnya, desa kami pada waktu itu sudah menetapkan 130 KPM sebagai penerima dana desa. Selanjutnya, terkait dengan BST, BPNT, program pemerintah, yang dikuncurkan kepada warga masyarakat kami, seperti apa yang telah diinformasikan, ada beberapa data yang memang, data DTKS yang telah kita kirim, itu setelah keluar dari Kementerian Sosial dan lain sebagainya, itu ada yang sudah meninggal. Dan kemudian kita sudah verifikasi, akhirnya kita kirim kembali ke dinas terkait. Tau-taunya pada pembagian pertama BST, itu masih, yang meninggal itu masih juga keluar. Nah ini kita maklumi, karena pemerintah, kita adalah semuanya, adalah manusia, ada yang berlaku dari kekurangan, tapi yang jelas, yang sudah meninggal itu, yang mungkin tidak diberikan lagi, karena itu memang sudah tidak ada. Itu yang perlu saya sampaikan, terkait dengan BST, dan apa namanya, penerima yang memang, sudah meninggal, atau dimana di musili. Terus kemudian, setelah kita, siapa-siapa namanya, yang sebagai KPM penerimanya, kita sudah salurkan kepada, KPM itu sendiri, untuk penyusuri, sudah tiga kali, dari bulan Mei, sampai Juni. Kemudian, di penyaluran tasap kedua, BILTI dan adresa, yang telah disalurkan, itu ada informasi, ada surat, dari DIMES, DPUCD, dari BPKP, Provinsi Bali, bahwa ada, data penerima, KPM yang ganda. Berarti ganda, sudah menerima, JPS, rekomendasi sosial, yang lainnya, ada BST, dan lain sebagainya, kemudian juga masuk di BILTI. BILTI dan adresa. Setelah kami, cross-check data itu, kenapa ada, sampai, ganda. Sebenarnya, data untuk BILTI dan adresa itu, adalah di luar DTKS. Kenapa seperti itu? Kita akan melaksanakan, satu cross-check, dengan teman-teman di perangkat desa, dengan Pak Mikkel, tentang kebenaran data itu, akhirnya, kita dapatkan bahwa, data, dobel itu disebabkan, karena ada, salah satu, partai politik, yang mengajukan, kader-kadernya, tanpa dalam kesempatan ini, menyampaikan kepada kami, di BILTI dan adresa, BPD, dan lain sebagainya. Sehingga, nama tersebut, sudah didata, di BILTI dan adresa, dan muncul lagi, di BST, pusat. Nah, pengambilan BST pun, itu pun juga, tidak pernah ada, konfirmasi di, pintan desa. Kami tidak tahu, tahu menau darinya. Sehingga, di akhir, setelah adanya, surat tercek dari, BPKP, kelihatan di sana, kita melakukan, suatu crash-check, crash-check ke, langsung ke, yang bersangkutan, yang benar dobel. Akhirnya, yang bersangkutan, juga menyampaikan, dari mana dapat ini? Oh, dihajukan oleh, partai politik. Sehingga, pada waktu itu, kami menjajahkan, dengan perangkat desa, kami datangi, kepada warga kami, yang menerima dobel, atau gana itu, agar mengembalikan, dan membuat surat pernyataan, cuma hanya, yang satu, tidak mau membuat surat pernyataan, untuk mengembalikan, salah satu dana yang terima, yang pada waktu ini, kita sarankan agar, biar di dana desa, harus mengembalikan. Nah, walaupun dari, komponen manapun, mau mengajukan, siapapun, tolonglah nantinya, koordinasi dengan, pemindahan desa, sehingga, tidak sia-sia, yang memerlukan, semestinya itu yang kita berikan. Nah, itu yang perlu saya sampaikan, berkait dengan data, daripada, jaring pengaman sosial ini, dan selanjutnya, harapan kami, jaring pengaman sosial ini, ya tentunya, perlu dilanjutkan, karena, kasihan masyarakat kita, di tengah-tengah pandemi ini, karena, masyarakat kita sulit, sebab sulitan semuanya, untuk mencari pekerjaan. Terus kemudian, bentuk-bentuk, di dalam, pemberian bantuan sosial dunai ini, kalau bisa itu, adalah, disamakan dengan, bibit, karena kalau bibit itu adalah, diberikan sebuah barang, dan terima, dengan bahan pokok, tapi kalau bis, di bantuan sosial dunai, kita kasih uang, akhirnya uang itu, kadang-kadang, kalau penerimanya itu, agak nakang, tidak, apa namanya, digunakan, untuk kepentingan, yang memang, untuk keperluan, yang mendasar. Nah, untuk itu, kami harapkan, kepada pemerintah nantinya, BSD itu nanti, dialihkan ke BPNP. Jadi, bisa, kita akan membuatkan, hasil pertanian kita, karena kita di Bali, sentra untuk, pangannya di Tabanan, tentunya banyak hasil, apa namanya, pangan kita di Tabanan, untuk kita bisa memanfaatkan itu. Sehingga, apa namanya, produksi kita, hasil kita yang kita miliki di Bali ini, bisa kita serap, dan kita bisa, fokuskan kepada, masyarakat penerima, sehingga, dana itu, benar-benar kemanfaat. Itu dari, dari kami yang, yang perlu disampaikan. Apa yang saya sampaikan, nanti untuk selanjutnya, mari kita berdikusi, terkait dengan masalah ini. Sekian, terima kasih, Pak Ibutu Karyawan, untuk informasinya, mengenai, bagaimana, proses pendataan, GPS, dan juga, mekanisme distribusi, yang sudah dilakukan, di Desa Banyusri, ya Bapak. selanjutnya, kita bisa melanjutkan, untuk mendengarkan, informasi, dan juga, pemaparan materi, dari narasumber berikutnya, narasumber yang kedua, yaitu, perwakilan dari, DIN SOS Provinsi Bali, Bapak Parmiase, dari bidang, daya SOS. Silahkan, Bapak Parmiase, waktunya. Halo, Bapak Parmiase, kameranya, bentar sebentar, iya, baik Bapak, kameranya, kameranya, belum bunyi, eh, belum kelihatan, dimun disana enggak, kameranya, di sini, enggak, tidak diingat, videonya Pak, terima kasih, Om Sya 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 Sya, selamat sore, Bapak Ibu, peserta, PIKON, yang dilaksanakan oleh, Balai Bengong, ya ini, terima kasih banyak, kesempatannya sudah, mempercayakan pada, kami, dan pertama, izinkan saya mewakili Pak Kadis, nah kemudian Pak Kadis, ada acara yang tidak bisa di, menampi, Bapak Ibu, semuanya di, nah yang jelas, jaring pengaman sosial, yang di, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, ini memfasilitasi, berkaitan dengan, jaring pengaman sosial, yang dilaksanakan oleh, Kementerian Sosial, nah ada tiga, jaring pengaman sosial, dari pemerintah pusat, yang pertama adalah, Bantuan Sosial Pangan, atau BPNT, atau program, yang kedua adalah, Bantuan Sosial Dunai BST, terus yang ketiga adalah, program Kewalir Harapan, terus yang APBD adalah, Bantuan Tidak Tertuga, dan kemudian yang terakhir adalah, kita memfasilitasi, jenis bantuan CSR, Dunia Usaha, dan Ciasan, nah saya kembali ke nomor satu, Bantuan Sosial Pangan, atau program Sema Kumbi, untuk bulan April, saya dengan laporan, dari masing-masing kabupaten, itu bisa direalisasikan, sebanyak 116.731. Nah kalau kita nominal, lihat nominalnya, dari 116 sekian itu, nominal uangnya, masing-masing KPM 200 ribu, itu sebanyak 23.346.200.000, nah untuk bulan Mei, ini sudah berhasil, ini dalam rangka COVID, nah ini dari April, sebanyak 116.000 itu, kemudian ditambah dengan, ada pengembangan di silahnya, pengembangan karena COVID, sehingga menjadi bulan Mei, bertambah jumlahnya, menjadi 139.346.000, 139.346 KPM, nah kalau kita lihat nominalnya, itu sekitar 27.869.200.000, nah sedangkan untuk bulan Juni, nah ini sedang proses rekapitulasi di Kabupaten Kota, nominalnya yang bisa kita sebutkan, nah mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat, ya kita bisa mendapatkan laporan dari Kabupaten Kota, nah kemudian selanjutnya, untuk bantuan susah gunai, nah ini ada, yang bulan April, itu 124.706 KPM, nah kalau kita lihat nominalnya, masing-masing KPM adalah 600.000, itu uangnya adalah 74.823.600.000, nah kemudian selanjutnya, untuk realisasi bulan Mei, itu sebanyak 101.625 KPM, kalau dilihat dari jumlah uangnya adalah Rp60.975.000.000, nah kalau kita lihat nanti dari April sampai dengan April, 124 sekian, menjadi bulan Mei 101, nah ini sebagai akibat dari, nah ini dari adanya KPM yang sudah meninggal, kemudian tidak diambil, tidak datang waktu saat, pembagian USD yang dilakukan di kantor POS, sebenarnya ada di Kepali Desa, sebenarnya melalui komunitas desa. Nah ini karena tidak datang ya, karena sudah waktunya habis, yang ditentukan oleh KPM Sosial, terpaksa kantor POS ini, mengembalikan ke, uangnya kepada Kementerian Sosial, untuk disetorkan, disetorkan kepada tas dengaran. Nah yang ketiga adalah program keluarga harapan, nah ini dalam rangka COVID, nah ini bulan April, realisasi penyalurannya adalah sekitar 84.974 KPM. Nah, dari, 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 sebelum COVID, nah ini ada perluasan Bapak Ibu, ini perluasannya adalah sekitar 6.227 KPM. Nah ini penambahan ini sebagai akibat dari pemberian, apa namanya, karena COVID, tambahkan menjadi 84.000 KPM. Nah kemudian selanjutnya, jenis pasos pemerintah daerah, nah ini bantuannya kepada lembaga agama, itu ada NU, ada Muhammadiyah, Dewan Masjid, sebanyak 45 ton. Nah ini diberikan kepada KPM-KPM di 9 kabupaten kota. Dan kemudian yang terakhir adalah, bantuan CSR Dunia Usaha dan Yayasan, nah ini jumlahnya, dalam rangka COVID-19, sebanyak 1.816 paket. antara lain, partisipasinya dari PT Pegadian, sebanyak 500 paket, yang diperuntukkan untuk disabilitas berat. Karena di COVID, waktu pandemi COVID ini, orang-orang seperti inilah, atau keluarga kita yang, yang penyandang disabilitas berat ini, tidak bisa apa-apain. Karena oleh maka itu perlu dibantu. Nah bantuan ini pertama datang dari Pegadian. Dan ini pun sudah kita distribusikan, ke 9 kabupaten kota. Kemudian bantuan yang kedua adalah dari PT Pelindung. Ini sebanyak 300 paket sumbaku. Ini diberikan kepada NPFC. NPFC ini adalah Nasional Paralimpi Komite Indonesia. Nah ini khusus untuk organisasi penyandang disabilitas. Itu juga diberikan untuk 9 kabupaten kota. Bantuan yang ketiga adalah dari PT Tasken. Sebanyak 250 paket minyak, nah ini juga diberikan kepada NPFC. Yaitu yang tadi. Nah kemudian selanjutnya dari PT Power Indonesia. Itu 150 paket sumbaku diberikan pada Gerkatin. Yaitu singkat aja lah gerakan untuk kesejahteraan Dunga Rumuh Indonesia. Juga tersebar di 9 kabupaten kota. Bantuan yang keempat adalah dari Kandung, BNI, dan Pasar. Sebanyak 250 paket beras. Sebanyak 5 kilo. Masing-masing 5 kilo. Diberikan kepada orang dengan IPD. Nah ini tersebar juga di 9 kabupaten kota. Dan bantuan yang terakhir nomor 6 adalah dari Yayasan Relakawan Bali. Nah ini satu-satunya Yayasan Relakawan Bali. Yang bisa berpartisipasi dalam pandemi 66 paket sumbaku untuk Pertuni. Yaitu Persatuan Tunal Netra Indonesia. Nah mungkin demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan beberapa program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam rangka meringankan teman-teman kita, keluarga kita yang terdampak dari pandemi COVID. Nah mungkin Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin nanti, apa namanya, waktunya banyak bercerita, kalau mungkin ada syarat-syarat yang diperlukan, kami siap untuk menjawab. Nah waktunya kami serahkan kembali kepada moderator. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Parniasa untuk informasi mengenai program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ya Bapak. Selanjutnya, saya persilahkan kepada narasumber berikutnya, yaitu Ibu Dhani, keperwakilan dari Oktiman Bali. Namun sebelum itu, sebelum saya persilahkan Ibu Dhani untuk menyampaikan informasi dan materinya, saya ingin menyampaikan kepada seluruh peserta yang hadir dalam diskusi hari ini, apabila ada pertanyaan dan tanggapan yang ingin diberikan, nantinya sebelum disampaikan secara langsung, boleh dikirimkan terlebih dahulu pertanyaan dan tanggapannya melalui kolom komentar. Nanti pada saat saya sedikusi, baru akan dipersilahkan untuk dibacakan secara langsung. Begitu Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya, saya persilahkan waktunya kepada Ibu Dhani selama 10 menit untuk menyampaikan informasi dan materinya. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih Om Swastiastu. Selamat sore. Jadi, terima kasih untuk Balai Bengong yang sudah mengajak kita untuk bergabung dalam acara diskusi publik ini. Jadi, Mbak Ciara bisa share screen-nya ya? Atau host-nya? Baik, sudah ya. Jadi, memang kita buat sedikit. Jadi, secara ringkasan, kita pelaksanaan posko pengaduan dari komusmen RI, itu mulai dari kita buka ke akhir April sampai kemarin Juli, sampai akhir Juli, itu selanjutnya. Iya, di full screen aja. Nah, kita ada sebanyak 19 laporan yang masuk secara resmi ya. Kemudian, kalau yang konsultasi ada 23 dan yang lainnya juga ada, tapi memang tidak tersatat karena mereka tidak menunjukkan namanya siapa dan kemudian asalnya dari mana, seperti itu. Nah, kemudian dari 19 laporan tersebut sampai sekarang, itu masih satu laporan yang proses dan juga satu laporan kami limpahkan ke pusat karena terlaporannya di kementerian, seperti itu. Selanjutnya. Selanjutnya, next. Halo. Selanjutnya. Slide-nya. Oke, sambil menunggu ya. Jadi, kita bagi di Ombudsman ini posku pengaduan dampak COVID-nya itu ada beberapa. Jadi, untuk bidang keuangan, keamanan, pelayanan kesehatan, dan bantuan sosial. Nah, sebenarnya ada satu lagi, yaitu transportasi. Cuma karena di Bali tidak ada yang lapor, jadi datanya tidak masuk. Jadi, kita buka posku itu untuk lima substansi itu. Dan untuk keuangan sendiri, ada enam laporan. kemudian untuk keamanan satu, pelayanan kesehatan satu, dan bantuan sosial, sesuai tema kita hari ini, itu ada sebelas laporan. Seperti itu. Selanjutnya. Next. Halo, selanjutnya. Oke. Jumlah laporan, kami juga bagi lagi berdasarkan lokasi domisili dari pelapor. Jadi, untuk di Kota Denpasar, itu ada lima laporan, atau lima pelapor yang berdomisili di Denpasar. Kemudian di Kabupaten Biyanyar, itu ada tiga laporan. Selanjutnya, di Kabupaten Buleleng, ada empat laporan. Mungkin bisa di next ya, slide-nya ya. Selanjutnya, Kabupaten Badung, ada lima laporan, dan di Jumbrana, kita punya dua laporan. Nah, karena kebutuhan di sini juga yang dinasnya ada di Dari Buleleng, itu ada empat laporan, dan kemudian provinsi juga ya, bisa untuk catatan juga. Jadi, ini yang kita terima, laporan resminya. Hostnya, tolong next-nya ya. Slide-nya selanjutnya. Halo. Oke, ini error atau gimana ya? Sudah, Bu. Di sini udah terus. Next-next. Oh, sudah. Di tempat saya nggak kelihatan soalnya. Di sini udah. Ada kelihatan. Ini udah di jumlah laporan. Jumlah laporan. Klasifikasi instansi. Iya, iya. Instansi terapor. Oke. Mungkin error di saya ya, setelahnya. Nah, itu di sini kita banyak, kita bagi. Itu ada, karena ada keuangan, otomatis dia ada UJK, sama PUJK. PUJK itu artinya seperti, misalnya kredit, apa, VF atau apa, kayak gitu. Nah, kemudian Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota Madia, PT PLN, Desa Adat, Dinas Kejahatan Provinsi Bali, RSP Sanglah, dan juga pihak desa. Jadi, biasanya desa itu terkait bantuan sosial laporannya. Dan beberapa juga kita masukkan ke desa adat untuk bantuan sosial dan Pemerintah Kabupaten atau Kota Madia. Seperti itu. Nah, untuk sebaran sendiri, jadi sebaran terlapornya, itu di Jemberana ada dua, kemudian di Kabupaten Badung ada tiga, Kabupaten Guleleng ada empat, di Anjar ada dua, kemudian Denpasat ada delapan, dan selanjutnya di Kabupaten yang lain, Nihil, atau mungkin belum ada laporan di sana secara resmi ya. Secara resmi, seperti itu. Dan khusus sendiri, untuk di laporan terkait bantuan sosial, itu sebelah laporan tadi, kita bagi, itu ada di Kota Denpasar 1, jadi itu dia melaporkan terkait bantuan sosial untuk jaring UMKM. Jadi, di sana memang harus ada persyaratan bahwa merupakan masyarakat desa adat. Nah, jadinya, sesuai pemeriksaan, jadi pelapor merasa ada sebuah diskriminasi, seperti itu, kita berdasarkan pemeriksaan, dan kemudian perapuran yang terkait, itu kita nyatakan tidak ditemukan mahal, seperti itu. kemudian di keopatan sendiri, terkait bantuan sosial, itu dari tiga laporan, itu satu sudah dapat tindak lanjutnya, tindak lanjut dari instansi perapur, itu maaf ya, kayaknya salah ketik, telah memperoleh penyelesaian, atau tindak lanjut dari perapur, kemudian pelapor tidak melengkapi berkas laporan, karena memang setiap laporan yang kita tangani itu, pasti kita tanyakan kronologi, kemudian perlengkapan dokumennya. Nah, di sana, salah satu pelapor tidak melengkapi berkas, dan yang satu lagi, itu pelapor mencabut laporan. Jadi, sudah kita klarifikasi ke dinas, namun memang oleh pelapor sendiri mengatakan dia ingin mencabut laporannya, seperti itu. Selanjutnya, kalau di keopatan Jemberana, ada dua, yang pertama itu terkait keterbukaan informasi, dan adanya dugaan perumunan masa di sebuah desa, nah itu setelah kita klarifikasi, dan juga kita tanyakan keputusan terkait, itu hasilnya adalah tidak ditemukan maladministrasi, dan satu lagi itu terkait satu masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan, satupun gitu ya, dia merasa dia tidak dapat bantuan sama sekali, kemudian kita sudah lakukan klarifikasi, dan itu hasilnya ternyata setelah didalami si pelapor ini memang termasuk masih kategori orang yang dianggap mampu, atau secara sistem DTKS itu, dia desilnya masih termasuk desil yang tinggi, seperti itu. kemudian untuk di Kabupaten Bandung sendiri, ada tiga laporan, semuanya tidak ditemukan mal itu, karena permasalahan terkait bantuan untuk KTP pendatang, jadi memang sampai saat ini belum ada aturan yang mengatur atau mengakomodir untuk bantuan bagi orang-orang yang non-KTP, atau KTP-nya masih ikut di daerah asalnya. Cuman memang kami sudah sampaikan kemarin ke Pemimpinan Kabupaten Bandung untuk mencarikan solusi, mungkin salah satunya dengan kerjasama dengan pihak ketiga, mungkin dengan CSR, atau mungkin perusahaan lain yang ingin menyalurkan bantuan, tapi mereka bingung menyalurkan kemana. Nah, itu kita sarankan untuk difasilitasi oleh Kabupaten Bandung dan disalurkan kepada apa namanya, kepada semua yang pendatang yang mungkin dia tidak bisa dapat bantuan karena tidak ada KTP, kayak gitu. Selanjutnya, oh iya, tadi kebaik ya, yang provinsi itu tadi yang UMKM, kemudian yang kota Denpasar itu terkait bantuan sosial di satu desa, kita sudah lakukan klarifikasi juga, dan memang di sana memang tahapan-tahapan pemberian bantuan sosial itu sudah dijalankan dan memang jika ada ada laporan misalnya orang ini kurang layak gitu ya untuk menerima, itu pihak desa secara terbuka mempersilahkan untuk masyarakat atau lapor untuk datang langsung dan diberikan buktinya. Jadi siapa yang sekiranya menurut mereka tidak pantas gitu untuk dapat. Nah, selanjutnya di Pemerintah Pusat tadi di awal sudah kita sampaikan satu laporan kita limpahkan itu karena memang waktu itu dia melaporkan Tokopedia dan Akademi itu terkait parto prakerja gitu jadi dia sertifikat prakerjanya tidak keluar makanya tidak bisa dapat bantuan itu yang uang tunai itu nah itu karena terlapornya di kementerian maka kita limpahkan ke pusat seperti itu sih kurang lebihnya waktunya masih lama atau atau sudah mau habis ya sudah mau 10 menit Oh gitu jadi intinya sih kalau masukkan dari kami mungkin sedikit ya masukkan aja itu memang kita menyarankan bahwa tiap-tiap instansi baik itu dinas sosial dinas pemberdayaan masyarakat besa kemudian dinas tenaga kerja itu masing-masing itu membuka posto pengaduan jadi untuk masyarakat supaya dia bisa mengadukan langsung ke instansinya seperti itu kemudian kami harapkan juga terkait sosialisasi terutama sosialisasi bantuan sosial itu lebih ditingkatkan baik itu melalui media sosial maupun lewat tingkat desa atau banjar seperti itu atau mungkin untuk yang pendatang juga ya dijelaskan aturannya seperti apa kemudian solusinya bagaimana dan mungkin satu lagi ini sih protokol kesehatan mungkin dari dinas kesehatan tapi kayaknya enggak dia dinas kesehatan itu mungkin bisa lebih mensosialisasikan supaya jumlah kasusnya juga bisa sedikit menahan jumlah kasusnya dan tidak tidak banyak menyebarkan itu sih kurang lebih dari kami terima kasih dan mohon maaf apabila tadi ada salah kata ataupun mungkin ucapan terima kasih baik terima kasih Ibu Dhani untuk pemaparan informasinya mengenai laporan-laporan yang juga sudah diterima oleh Ombudsman dan begitu ya Ibu nanti mungkin kita akan lebih banyak lakukan sesi diskusi dan saat ini sudah dimasukkan juga pertanyaan di kolom komentar yang ditujukan kepada masing-masing narasumber namun sebelum kita membahas pertanyaan tersebut saya ingin mempersilahkan dulu kepada Bapak Subayase dari Dinas KMD Giyanyar untuk memberikan informasi dan tanggapannya mengenai bagaimana proses pendataan calon penerima JPS di Kabupaten Giyanyar berhubung kita tidak bisa menghadirkan narasumber dari perwakilan desa bedulu sebelumnya jadi kita bisa dengar informasinya juga dari Bapak Subayase Halo Bapak Subayase Bapak Subayase selamat sore Halo Halo ya silahkan Bapak Subayase sudah terdengar terima kasih terima kasih bisa bergabung di Balai Pengawang Diskusi pertama kami sampaikan peran maaf Bapak Radis PND Kabupaten Giyanyar Halo ya silahkan dengar Pak sudah terdengar ya ampun pernah-pernah kami sampaikan peran maaf Bapak Radis PND karena seharusnya beliau yang menemani Bapak Ibu sekalian terkait dengan kegiatan pada hari ini Om Swastiastu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terkait dengan pelaksanaan bantuan sosial yang ada di Kabupaten Kabupaten Giyanyar mungkin dapat kami sampaikan bahwa di masing-masing desa di Kabupaten Giyanyar itu ada kurang lebih 9 bantuan yang masuk ke desa pertama itu PKH program keluarga harapan kemudian bantuan pangan non-tunai yang ketiga bantuan sosial yang bersumber yang bersumber dari Kemensos yang keempat bantuan Sembako Pemda itu sumber dantunya dari APBD yang kelima BLT dan desa yang keenam stimulus dinas kooperasi Provinsi Bali yang ketujuh yang ketujuh bantuan kepada supir itu sumbernya dari dari Polres Giyanyar kemudian bantuan Sembako dari PKK masing-masing desa sudah memilah sedemikian rupa sehingga mana yang dapat PKH mana yang dapat BPNT dan mana yang dapat BST maupun bantuan program lainnya dan perlu kami garisbawahi bahwa bantuan program bantuan dari pemerintah ini sifatnya bukan perseorangan namun pemberian bantuan itu berdasarkan KK artinya kepala keluarga artinya dalam satu KK itu apabila ada ASN atau TNL Polri secara otomatis keluarga yang lain tidak direkap dalam pemberian bantuan pemerintah lainnya ini juga berlaku dalam BLT kemarin rame dikoran di bawah di salah satu desa tepatnya di berdulu bahwa diberitakan kelihan kelihan dusun dan kepala kewilayahan sampai mengeluarkan uang 30-an juta untuk pengembalian BLT dasar hukum pelaksanaan BLT yaitu peraturan Menteri Keuangan tahun 40 tahun 2020 dan Permendes 6 tahun 2020 dimana BLT atau bantuan tidak boleh tumbang tindih atau dobel dengan bantuan yang lainnya kondisi diberi dulu kemarin bahwa untuk BLT itu keluarnya nomor 2 kemudian baru BST yang yang menyebutkan dobel itu desa sudah mendata sedemikian rupa memilah sedemikian rupa kemudian ketika di input ke sistem dinas sosial yaitu sistem kemensos mungkin tadi sudah disampaikan oleh sekdes Banyusri keluarnya itu itu saja bahkan ada yang meninggal SN yang keluar datanya demikian juga data yang disampaikan oleh desa berdulu ketika di input ke kemudian sosial yang sudah dipilah di desa bahwa tidak dobel keluarlah data dobel artinya yang dobel itu diperkenankan untuk memilih apakah memilih BST ataukah memilih BLT karena memilih BST secara otomatis BLT wajib dikembalikan dan pengembalan itu kemudian dibuatkan berita acara dan sudah disetor ke rekening khas desa kemudian apa namanya pengembalan itu itu berlaku di seluruh Kabupaten Giyanyar dimana di media disampaikan kurang lebih sekian 500 yang dobel dan itu pun sudah semua diganti karena yang dobel dengan BST BLT nya dikembalikan kemudian penerima BLT itu orangnya diganti dan tetap menerima 3 bulan sesuai dengan tahapan dari penerimaan BLT yaitu April sampai dengan Juni untuk pencairan BLT Kabupaten Giyanyar kemarin mendapatkan apresiasi bahwa Kabupaten Giyanyar yang pertama mencairkan BLT di Bali kemudian di nomor 3 di Indonesia kemudian terkait dengan permasalahan dobel itu saya lihat di data terkait di jangan tidak ada laporan mungkin kemudian terkait kemudian terkait kemudian terkait 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 mohon maaf Bapak Subayase suaranya agak kurang jelas suaranya tidak terdengar halo tes ya sudah lebih jelas kita mulai terimanya bu ya halo untuk yang dobel ya iya betul Pak tadi sampai terakhir sudah dicarikan penerima pengganti untuk penerima pengganti dan itu penggantinya juga melalui mekanisme musikus khusus yang dihadiri oleh BPD kemudian perangkat desa dan profil masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan COVID kemudian untuk pencairan kita memakai dua mekanisme mekanisme transfer dan mekanisme tunai artinya masing-masing KPM penerima BLD itu memiliki rekening di Bank Werdi Sedana mengapa dua mekanisme karena terkait dengan protokol kesehatan bahwa untuk mencegah kerumunan Bank Werdi pihak Bank Werdi akan menjadwalkan pencairan BLT secara tunai di masing-masing desa Estungkara dari perjalanan sampai dengan hari ini hari ini ada pencairan di dua kecamatan kecamatan Ubud dan Tegalalang semuanya berjalan dengan baik dan kebetulan kami juga didampingi oleh PKP dalam pencairan tadi dari kemarin didampingi Estungkara semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diamatkan oleh peraturan yang berlaku terkait dengan yang tadi di berdulu saya kira itu hanya dibesar-besarkan oleh media bahwa apa namanya pernah karena di penerima BLT tidak boleh dobol sesuai dengan Permendas 6 2020 bahwa yang tidak boleh menerima BLT adalah sudah termasuk sebagai penerima PKH sudah masuk sebagai daftar penerima BPNT ASN TN Puri dan Bantuan Pemerintahan kami juga tetap mengacu berkoordinasi dengan pihak kejaksaan untuk senantiasa memonitor pelaksanaan BLT termasuk juga dengan tipikor setiap pelaksanaan daripada penyaluran maupun pengamperan dari dana BLT yang kami gawangi di Dinas PND itu selalu dimonitor oleh instansi yaitu tipikor sama tipikor penergi ganyar sama kejaksaan mungkin itu yang dapat kami sampaikan mungkin nanti kalau ada tanggah jawab kami siap apa namunnya menyampaikan hal yang belum jelas dari penjelasan yang kami sampaikan baik terima kasih Pak Subayasu untuk penjelasan dan informasinya nanti lebih lanjut kita akan bahas lebih banyak mengenai kejadian-kejadian yang ada di Kabupaten Ganyar melalui sesi diskusi ya Bapak siap namun untuk saat ini sudah masuk beberapa pertanyaan yang telah dikirimkan di kolom komentar Bapak Ibu sekalian juga bisa bersama-sama melihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar diantaranya untuk yang pertama saya persilahkan saya tujukan pertanyaannya kepada Bapak Iputu karyawan dari Desa Banyuseri ini ada pertanyaan yang masuk Pak mengenai berapa jumlah data penerima Bansos yang dobel dan berapa jumlah yang harus dikembalikan di Desa Banyuseri dan tadi ada sempat dijelaskan juga disebutkan oleh Pak karyawan mengenai adanya yang dobel tersebut karena berupa titipan dari parpol nah berapa jumlah yang dititipkan oleh parpol tersebut dan kira-kira mekanisme penitipannya pada saat itu seperti apa apakah itu terjadi pada saat musyawarah Desa atau bagaimana mungkin bisa dijawab Bapak karyawan Halo Bapak karyawan Bisa di unmute dulu Pak mic-nya Halo Bapak karyawan Untuk host bisa dibantu unmute untuk Bapak Ibutu karyawan Tidak bisa di unmute tapi bisa coba ke Dinsas dulu ya sambil kita kontak Pak karyawan Baik Pak karyawan sudah terhubung Halo Halo selamat selamat sore Pak karyawan ada pertanyaan yang masuk Pak untuk Desa Banyuseri mengenai berapa jumlah data penerima yang dobel yang terjadi di Desa Banyuseri dan berapa yang harus dikembalikan kemudian mengenai tadi ada yang disebutkan soal proses titip-menitip penerima dari parpol itu bagaimana saat itu terjadi apakah dititipkannya melalui pada saat kegiatan musyawarah Desa atau bagaimana silahkan Bapak baik terima kasih terhadap kesempatan ini kami menanggap di pertanyaan yang yang kemudian yang itu adalah begini KPM itu sudah menerima milti dana Desa sesuai dengan hasil musdes kemudian mereka juga menerima BST BST yang mereka terima itulah di luar DKS sehingga kami pindahan Desa BPD tidak tahu menahu kenapa bisa seperti itu itu masalah dulu kami sampaikan jumlah yang dobel itu adalah sebanyak 5 KPM dan 5 KPM itu sudah kita masukkan di BLT dana desa beliaunya juga menerima di BST nah dari hasil cek kita yang kelima itu adalah kenapa dia menerima di BST dari awal kita cek dengan perangkat desa dan semua yang ada di musdes itu sudah ada terakhir setelah adanya pembagian yang kedua BLT di bulan Juni Ataunya ada surat dari BPKP bahwa ada yang sudah menerima BST kemudian kita cek ke lapangan dengan yang bersangkutan menerima itu memang bersangkutan menyampaikan bahwa dia menerima BST dan saya tanyakan BST itu Anda terima dari mana bagaimana prosesnya sementara ini kami di Bindan Desa tidak pernah memproses mengusulkan dan lain sebagainya akhirnya menjawab oh ini kebetulan ada nah inilah yang terjadi sehingga harapan kami nantinya kalau memang salah satu partai politik dengan masyarakat jika nanti mau mengusulkan masyarakat itu tidak pada rekomunan sosial kalau tidak disampaikan kepada Minta Desa kemudian kita juga di Minta Desa ada lembaga ada BPD wakil dari masyarakat nanti mereka akan bersama-sama kita musyawarakat itu sebenarnya yang bagus sehingga kasihan bisa kita berikan yang lain karena mereka double karena aturan di peraturan menteri desa tidak boleh double dengan yang lainnya sehingga kita harus keluarkan dalam musyarakat khusus makanya yang bersangkutan yang menerima double itu kita keluarkan dari penerima BLT kemudian dari yang sudah menerima double itu yang sudah positif membuat surat ternyataan mengembalikan BLT dana desa baru empat orang yang satu orang tidak mau nah ini bahkan kami di Pemintaan Desa Banyusri pernah dimasukkan ke media masa berkait dengan masalah itu nah sebenarnya di peraturan Menteri Desa sudah jelas di sana sudah diatur sebenarnya nah ini harapan kami kepada masyarakat barilah kita saling menyadari kita jangan untuk kepentingan kita sendiri banyak teman-teman kita yang membutuhkan itu harus kita juga perhatikan yang kira seperti itu Pak Bapak Ibu yang sampaikan berkaitan dengan apa namanya data ganda tadi tadi terus jangan tinggaskan yang di Banyusri ada lima yang ganda kemudian yang lima ini yang empat sudah membuat surat pernyataan terus yang satu tidak mau sedangkan yang empat ini beliunya akan mengembalikan dana desa cuma sekarang masih belum dikembalikan tapi sudah membosor pernyataan benar-benar lain demikian dari kami penjelasannya terima kasih baik terima kasih Bapak Karyawan untuk jawaban dan informasinya selanjutnya kita akan beralih untuk pertanyaan berikutnya yang ditujukan kepada Dinosos Bali pertanyaannya mengenai apa evaluasi yang dilakukan secara umum mengenai masalah-masalah distribusi JPS atau Bansos yang sudah terjadi kemudian karena maraknya kasus pengembalian bantuan diakibatkan adanya penerima bantuan ganda apakah sebenarnya mekanisme pengembalian Bansos itu bisa dilakukan dan pertanyaan selanjutnya itu adalah mengenai paket sembako yang diberikan itu sesuai ketetapan isinya sebetulnya apa saja dan siapa yang pihak mana yang memutuskan isi paket sembako tersebut dan apakah pihak dari desa itu bisa diberikan kesempatan agar sembako dari desa itu bisa digunakan untuk menjadi bahan paket sembako yang akan diberikan dalam alokasi JPS silahkan Bapak Parniaset dari Dinosos Bali untuk memberikan informasi dan jawabannya terkait pertanyaan tersebut baik terima kasih moderator nah ini ada tiga pertanyaan yang pertama saya jawab dulu ya apakah ada evaluasi secara umum dari masalah-masalah distribusi bahan sos nah ini kan artinya begini oke ibu ini sebenarnya apa namanya evaluasi seharusnya dilakukan secara bersama-sama yang paling penting melakukan evaluasi ini kan dari pemerintahan perbawah ada di desa kemulahan kemudian dilakukan dina sosial kabupaten nah termasuk kami juga di provinsi nah ini sudah melakukan evaluasi tapi sayang waktu saat kita apa namanya karena sebagai apa namanya karena kesibukan tugas kita di provinsi Bali tidak bisa artinya melihat secara langsung bansos apapun namanya ada BPNP ada BST yang dimanggikan jasanya bersama-sama waktunya sama di kota Nen Pasar dimanggikan di bulailang juga dimanggikan ya tentu kami tidak punya kemampuan untuk melihat secara langsung nah karena kami tidak bisa melihat secara langsung ya tentu evaluasi ini kan tidak mesti harus dilakukan secara langsung juga waktu saat itu tetapi kami mulai ke Senin pengaren itu sudah melakukan evaluasi ke masing-masing kabupaten nah kemudian dari kabupaten kita langsung ke desa-desa yang terpilih sebagai sampelnya nah dari desa itu kami tidak hanya berkomunikasi di desa tetapi juga melihat senyakanya melihat masing-masing desa itu tidak KPN nah tiga KPN itu dilihat benar tidak kan sosnya atau mungkin diterima BST-nya tidak nah kemudian tidak dapat BRT tidak tidak dapat dana yang lain tidak nah ini ada khusus yang kita buat untuk menggali informasi nah ini baru beberapa kabupaten yang kami bisa lakukan hasilnya artinya sudah bisa menggambarkan bahwa kita harus harus bekerja lebih ekstra kepada baik yang di desa maupun yang ada di kabupaten kota terutama di sosialnya termasuk kami bagaimana caranya ya distribusi bahan sos berikutnya tahap berikutnya dan hari ini juga masih ada PIKON dengan Kementerian Sosial untuk tahap duanya tahap dua itu bulan Juli sampai dengan bulan ini sedang dibicarakan oleh Kementerian Sosial nah itu diwakili oleh staf kami nah mudah-mudahan nanti dengan adanya pengalaman yang yang tidak mengenakan di bantus tahap pertama ini baik di BST di PNT sesuatu juga BRT ya mudah-mudahan nanti dari hasil regulasi ini bisa memberikan gambaran kita bahwa kita harus berbenah bersama-sama sehingga bantus takap kedua tidak ada yang dobel tidak ada yang meninggal diberikan tidak ada yang mampu diberikan dan sebagainya nah ini harapan kita di nah kemudian berkaitan dengan pengalian bantus misalnya kita lakukan misaf nah kalau misalnya dari BLT dikembalikan ya dikembalikan kepada BLT nah kalau mau BST yang dikembalikan ya silahkan BST dikembalikan nah kemudian kalau BST itu dikembalikan sumber tananya ini kan artinya di BST di komunitas sosial kan dibagikan oleh tiga tiga perusahaan pertama ada dari PT POS yang kedua ada dari BNI yang ketiga ada dari BRI nah kalau yang BNI melalui undangan kepada masing-masing kawasan sedangkan untuk dari Himara BRI dan BNI ini transfer ke perkening masing-masing nah kalau ada keinginan nanti apalagi hasil ada pengeksaan dari BKB ataupun siapapun lembaga pengawas fungsi ya tentu ya dengan senang sekali mungkin pemerintah termasuk saya sebuah pribadi ini menyambut dengan gembira kalau ada KPM yang sudah mampu yang tidak berhak yang tidak miskin menerima itu bisa dikembalikan harapan kita mudah-mudahan dengan pengembalian ini artinya pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten ini bisa memberikan yang waktu atau bulan tahap berikutnya kepada KPM yang betul-betul membutuhkan nah kemudian yang selanjutnya yang terakhir pakai sembako isinya apa nah ini anak kami silahnya minta kalau saya minta dengan moderator apapun dikasih ya tentu kami tidak boleh memeriksa isinya tapi yang jelas bahwa sembako ini merupakan karena minta perulusan keikhlasan dan berdasarkan kemampuan lembaga yang disahukan nah karena mereka juga mendapatkan dapat seperti pang atau pegadian kan pasti kena dapat bank atau BRI BNI pasti kena dapat di zaman opini kan orang nabung tidak ada dan sebagainya tentu harus dimaklumi sebesar sekecil apapun bantuannya tentu kami harus menerima dengan makhluk nah kami hanya mengurusin masalah kemana bantuan ini dibawa itu yang tugas kami nah kemudian dari bawa kemana ini ya tentu kami tetap berkoordinasi berkomunikasi minta-minta dengan dina sosial dan jumlahnya memang tidak banyak kalau dilihat dari pandemi COVID ini kan 1816 padahal ini tidak cukup tidak cukup sebenarnya disabilitas di Bali ini jumlahnya banyak nah kita berikan adalah yang diutamakan adalah yang betul-betul tidak punya kemampuan waktu saat itu yang terdampak sangat-sangat kemampuan nah itulah yang kita berikan nah kemudian selanjutnya isinya Bapak Ibu kembali ke apa namanya masalah kemampuan isinya apapun itu yang kami tidak mencambuli yang jelas bahwa disitu yang kami lihat di paket sembaku itu sangat berkariasi antara donator ini seperti misalnya dari pegadian 500 paket isinya ada beras 5 kilo minyak goreng ada mie ada terus mendingan lainnya ada ditambahkan dengan sucu ada juga nah ini semua kalau JPS maksudnya JPS dari pemerintah Pak bukan dari sumbangan unit usaha maksud saya terima kasih nah oke kita lanjutkan nah untuk JPS nah JPS ini kan berbeda dengan program semaku hanya semaku saja nah ini diberikan itu berupa beras nah kemudian beras ada telur ada kacang-kacangan nah kemudian ada ikan atau daging nah itu uang yang 200 ribu diberikan kepada KPM itu itu dapat didukakan seperti itu nah kalau misalnya di daerah tertentu misalnya di daerah pegunungan tidak ada ikan bisa diganti dengan daging ayam misalnya saya dengan kesepakatan nanti kalau misalnya nanti misalnya di daerah di pinggiran atau di daerah di daerah sisir mungkin ikan yang banyak ya ikan yang diberikan kenapa ikan diberikan karena pasti di daerah sisir ikannya lebih murah nah itu nah kalau isinya ini sudah ditentukan bapak ibu dari kemudian sosial bagian dengan DPS sudah ditentukan oleh kemudian sosial tidak bisa di apa namanya tidak bisa diganti yang jelas harus beras 10 kilo kemudian telurnya terus kemudian ada ikan atau daging sayur atau kacang-kacangan nah saya dengan kesepakatan di sana kalau di daerah sisir seperti tadi yang mungkin lebih banyak memilih ikan karena harganya lebih harganya masing-masing KPM setiap bulan adalah 200 ribu yang diambil di agent ewarung ataupun dokok lontong yang ditunjuk oleh bank imbarah ada BNI ada BRI ada BTN terus ada mandiri juga nah mungkin demikian jawaban saya Bapak Ibu yang saya hormati nanti kalau memang kurang ya bisa nanti ditanyakan kembali kemudian kita jelaskan mungkin demikian Bu Moderator terima kasih baik terima kasih Bapak Parmiyase untuk informasinya nanti ada pertanyaan lagi yang masuk dan perlu dijawab ya Bapak tapi untuk saat ini kita beralih dulu ke perwakilan dari desa yang lain yang juga sudah bergabung saya ingin mempersilahkan kepada Bapak Giri Gunadi dari desa Nyuh Tebel untuk membagikan informasinya mengenai permasalahan-permasalahan distribusi GPS yang saat ini sudah terjadi di banyak desa di banyak kabupaten kalau dari sisi desa Nyuh Tebel sendiri kira-kira bagaimana tantangan dalam proses distribusi yang sudah dilakukan dan apa evaluasi yang sudah dilakukan oleh pihak desa Nyuh Tebel dan juga bisa diberikan tanggapannya soal serapan sembako lokal dalam paket GPS yang diberikan di desa kepada Bapak Giri Gunadi saya persilahkan untuk memberikan informasinya baik terima kasih ya silahkan cuman kameranya belum ini host boleh tolong dibantu di unmute kameranya silahkan lanjut dulu kameranya belum ya boleh sambil lanjut dulu pak Giri sambil nanti kameranya akan menyala ya om swastiastu swastiastu jadi selamat siang kami ucapkan kepada Bali Bengong yang sudah bisa bergabung bersama dengan kami di pemerintah desa Nyuh Tebel jadi kami mewakili pak perbekel yang masih sakit jadi mohon maaf kami mewakili beliau jadi perlu juga saya sampaikan terkait dengan penanganan COVID yang ada di desa Nyuh Tebel jadi memang sampai saat ini masih ada perkembangan terkait dengan transmisi lokal yang dulunya yang dulunya sebelum normal baru jadi kasusnya nol sampai tadi pagi di desa Nyuh Tebel sudah ada kasus sampai tiga jadi tadi kami sudah tracing yang terakhir atas nama pak kututunas jadi berasal dari Banjar Tauman desa Nyuh Tebel yang terakhir dinyatakan positif COVID 19 dan beliau sudah di rumah sakit Karangasem dan sekarang keluarganya sudah di tracing nah itu yang kembali saya sampaikan memang di era normal baru ini kita sesungguhnya dihadapkan pada masalah yang besar sebetulnya dimana masyarakat kita sekarang masih belum begitu paham terkait dengan normal baru jadi acuh tak acuh kemudian jadi tidak mengiraukan protokol kesehatan jadi kami sudah himbau jadi melalui informasi informasi terkait dengan paliho kemudian ada sudah kami buatkan namun karena sampai saat ini kami belum melaksanakan sangkepan di masing-masing banjar itu kendalanya kami belum bisa sampaikan nah kami juga sudah kerjasama dengan Satgas Gotong Royong Desa Adat jadi memang untuk pemberian bantuan-bantuan kepada keluarga yang di karantina mandiri khususnya keluarga yang terdampak COVID-19 ini jadi sudah kami usahakan bantuan baik dari bantuan dari pemerintah desa maupun dari Desa Adat New Tebel nah perlu juga kami sampaikan terkait dengan GPS jaring pengaman sosial yang masuk di Desa New Tebel jadi kami sampaikan data penerima manfaat BLT Kemensos ada sebanyak 42 KK kemudian data penerima manfaat BLT usulan pemerintah daerah ada 22 KK kemudian data penerima manfaat atau KPM BLT dan desa di Desa New Tebel ada 9 KK yang sudah kami salurkan terakhir untuk di tahap kedua pada bulan Juli sebesar 300 ribu melalui musdesus jadi perubahan APBDES kedua untuk di Desa New Tebel dan sudah kami posting di DPMD Kabupaten Karangasem kemudian lanjut untuk data penerima manfaat sembako COVID yang ada di Desa New Tebel jadi ada 36 KK kemudian penerima program manfaat PKH ada 15 KK dan DPNT bantuan pangan non-tunai jadi 24 KK nah perlu juga Bapak Ibu kami sampaikan jadi semenjak COVID ini dari tahun dari bulan April Maret April jadi beberapa perusahaan yang ada di wilayah Desa New Tebel utamanya Boisor kemudian ada Pila Karibia sudah bisa memberikan bantuan paket yang di Desa New Tebel ada sekitar 172 KK KK Miskin nah itu sudah tersebar jadi semua KK untuk di Desa New Tebel KK Miskin sudah bisa menerima bantuan paket sembako mulai dari Boisor kemudian Pondok Karibia kemudian ada ikatan dokter New Tebel jadi ada 150 paket kemudian Boisor sudah dua kali jadi hotel Boisor jadi saya ucapkan terima kasih kepada manajemen sudah yang kedua sudah menyerahkan lagi 175 paket nah itu dari pihak ketiga kemudian dari sembako APB Desa jadi ada 172 paket sudah kami salurkan kemudian untuk paket sembako Lansia juga sudah kami salurkan sebanyak 200 paket nah kemudian di bidang lima tak terduga di APB Desa kami juga kami sudah salurkan menaik pembelian masker sebanyak 2000 unit 2000 buah kali 5000 sekitar 10 juta rupiah nah itu kemudian untuk konsumsi relawan juga kami anggarkan jadi yang setiap minggu di masing-masing banjar yang merupakan satgas daripada COVID-19 di desa itu setiap minggu melaksanakan penyemprotan secara masal di wilayah lingkungan pemukiman jadi mulai dari Banjar Tauman kemudian Banjar Dinas Tengah dan Banjar Dinas Karanyar itu rutin dilakukan setiap minggu dan satgas tersebut karena kami mengikutkan dari seketeruna kami memberikan pemuda itu jadi membelikan konsumsi nasi bungkus nah itu yang dapat kami sampaikan kemudian lanjut untuk pengadaan westapel sudah juga kami laksanakan termasuk vesil jadi alat pelindung muka juga sudah kami salurkan kepada kader-kader posyandu kader BKB kemudian termasuk perangkat desa dan hand sanitizer sudah juga kami salurkan nah mengenai yang lainnya jadi yang menerima mohon maaf Bapak Giri Gunadi waktunya karena waktunya agak terbatas lagi sedikit Bu mohon maaf untuk sembah keluarga yang di karantina jadi kami memberikan masing-masing kakak sebesar 200 ribu rupiah dan itu jadi kekuatan daripada APBDS kami sehingga mudah-mudahan nantinya pandemi COVID ini bisa kita lalui dan bisa juga tidak menjadi menyebar kepada orang-orang di sekitar kita ya intinya demikian yang dapat kami sampaikan jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Balai Bengong yang sudah mengikutkan kami dalam diskusi hari ini jadi sekian Om Santi 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 Om waktu saya kembilikan terima kasih baik terima kasih Bapak Giri untuk informasinya mengenai distribusi bahan sos di desa nyutebel sebelum kita beralih lagi ke dinas sosial untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar saya ingin mempersilahkan satu perwakilan dari desa lagi untuk menyampaikan masalah dan evaluasi dari distribusi bahan sos yang telah dilaksanakan di desanya untuk desa peguyangan sudah hadir di sini bisa memberikan informasinya Bapak terkait distribusi bahan sos yang telah dilaksanakan halo Bapak dari desa peguyangan ya silahkan sudah terhubung micnya kita fokus pada bahan sos yang dari pemerintah ya Bapak jadi bisa secara spesifik mengenai informasinya baik itu BLT desa ataupun BSP dari pemerintah silahkan Bapak untuk penyampaiannya terima kasih dari Balai Bengong untuk kesempatan untuk kami dari desa peguyangan kajal om swastiastu assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi assalamualaikum bagi kita semua pertama-tama kami ingin menyampaikan untuk bahan sos yang disalurkan dari desa peguyangan kajal mungkin kami ada di kota Denpasar kami selalu artinya berkoordinasi dengan dinas sosial dan DPMD kota Denpasar dalam hal artinya kami mendistribusikan bansos di desa peguyangan kajal kami dari pemerintahan desa peguyangan kajal itu ada BLT dan ada desa yang kebetulan artinya kami di desa peguyangan kajal itu berdasarkan musyawarah desa peguyangan kajal yang dihadir oleh BPD tokoh masyarakat LPM dan yang lain-lainnya berdasarkan itu kami artinya melaksanakan atau mendistribusikan BLT dana desa sebanyak 99 orang itu pun artinya sudah pendataan kami membuatkan tim pendataan di masing-masing dusun dan artinya itu semuanya tim di masing-masing dusun itu terdiri dari pelaksana kelayahan ya klien banjar dan anggota BPD LPM yang ada di masing-masing dusun dan artinya ada dari PKK desa dan Karangteruna yang ada di masing-masing dusun dan itu pun artinya kami salurkan melalui rekening bank BPD Bali itu yang kami salurkan melalui BPD rekening BPD Bali adalah 97 orang dan 2 orang kami berikan secara tunai karena yang bersangkutan artinya tidak bisa datang ke bank BPD karena dalam keadaan sakit itu dan untuk sembako untuk sembako itu kami di apa namanya dari dinas sosial dan ada beberapa sembako sembako artinya dari kami disini di desa Pugian Kajil yang ada ya ada juga dari Bali Bersih ya dari desa Adap dan ada dari perusahaan yang ada di desa Pugian Kajil khususnya di wilayah desa Adap Pugian itu yang dapat kami sampaikan dan kemungkinan ada mungkin ya yang belum mendapatkan karena kami disini terus terang saja artinya sesuai dengan mekanisme sesuai dengan aturan pemendagri ya itu yang kami laksanakan itu masalah artinya ada masyarakat yang tidak dapat atau belum paham atau artinya belum mengerti ya belum apa namanya tidak tahu aturan itu bahkan memang artinya ada masyarakat juga yang artinya mengadu ya bahwa mereka apa namanya mereka itu artinya layak mendapatkan BLT dana desa tapi itu sudah ada aturannya karena di dalam kakaknya itu ada pensiunan PNS gitu mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf artinya banyak juga kekurangan kekurangan kami sehususnya kami di Desa Puyangkaja mohon juga nanti arahan dari dinas provinsi dinas sosial provinsi dinas DPM provinsi dan artinya kami tetap juga berkoordinasi dengan dinas sosial kota dan pasar dan DPMD kota dan pasar demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih Om Santi 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 Om Om Santi Santi Baik terima kasih Bapak untuk informasi dan penjelasannya mengenai distribusi Bansos di Desa Peguyangan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk yang ditujukan untuk Dinsos Bali namun sebelum itu berhubung pada meeting room kali ini sudah bergabung juga dengan kita Dinsos Kabupaten Buleleng saya ingin mempersilahkan kepada Dinsos Kabupaten Buleleng untuk memberikan informasi dan tanggapannya atau klarifikasinya mengenai informasi sebelumnya yang disampaikan bahwa salah satunya contohnya dari Desa Banyuseri tadi bahwa data dari Dinsos yang tidak terupdate sehingga masih menyebabkan adanya data penerima bantuan itu ganda kira-kira bagaimana klarifikasi dan tanggapannya dari Dinsos Kabupaten Buleleng sudah hadir di sini atau mungkin baru saja keluar ya jika tidak salah baik kalau gitu mungkin kita bisa offer pertanyaan tersebut untuk bisa dapatkan informasinya ke Dinas PMD Kabupaten Buleleng Halo selamat sore selamat sore ya Bapak bisa diberikan informasinya Pak atau tanggapannya mengenai adanya data yang tidak sinkron di tingkat desa dan juga di dari Dinsos Kabupaten Buleleng sehingga ada menyebabkan penerima bantuan ganda Terima kasih kami Kepala Dinis juga disadir karena ada yang harus pekerjaan yang harus diselesaikan juga kami di Kabupaten Pemerintahan Desa bergabung di sini bersama-sama di dalam permasalahan dalam rangka apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah semata-mata untuk menangkal apa yang menjadi permasalahan utama yaitu untuk menjawab tentang masyarakat-masyarakat yang perlu kita bantu yang nantinya itu adalah untuk memperkecil angka kemiskinan yang ada di Kepupaten Buleleng memang di dalam hal ini kami sangat menyadari betul masalah data yang kita miliki itu kadang-kadang di desa sangat kurang dan dobel pun pasti ada mungkin di seluruh Indonesia ada seperti itu makanya pemerintah mengadakan suatu tahapan yang kedua kalau memang kami pertama untuk kami sebagai fasilitator di dana desa yaitu tentang bantuan langsung tunai yang gelombang pertama yang nilainya 600 ribu itu yang diterima itu berdasarkan PMK 40 itu dan selanjutnya kembali lagi digelodotkan PMK 50 dimana disana ada namanya ada namanya ada musawarah khusus disana dimusawarah khusus itulah kembali digelodot permasalahan-permasalahan apakah ada dobel atau bagaimana kalau memang itu dobel jelas itu harus dikembalikan kan tidak mungkin satu orang menerima lebih daripada satu itu adalah karena masih banyak masyarakat yang masih memerlukan sehingga di dalam pelaksanaan di Kabupaten Buleleng kami saja juga diada di beberapa desa seperti seperti yang disampaikan dari kandang kami di desa Banyu Seri kenyataannya adalah seperti itu kami di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai fasilitator apabila ada permasalahan-permasalahan seperti itu kami langsung perjun ke desa yang bersahat dan tahapan apa yang harus dilakukan itu pun kami selesaikan dengan secara bersama-sama antara kepala desa BPD dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana itu yang mungkin kami kalau masalah data tokoh itu dimana saja ada karena kami pun sekarang di Buleleng sudah mulai kita berbenah perbaikan tentang data-data yang ada di masing-masing desa mungkin itu saja dulu mengawali dari Binas Pemberdayaan Desa Kabupaten Buleleng semoga informasi ini akan berguna untuk membawa kita ke alam perubahan di alam informasi yang terbuka ini agar Buleleng Bali itu ajak kita selalu berhidup terdampingan masalah-masalah itu pasti ada tapi bagaimana cara menyelesaikan satu masalah itu menjadikan satu ilmu untuk ke depan lebih baik lagi Bali harus semangat harus cepat kita akan rindar COVID-19 kita harus disiplin sesuai dengan protokol kesehatan pasti kita akan bisa dan kita saling satu komando satu daerah yang satu dengan yang lain harus saling mendukung sehingga diantara kita memiliki satu komitmen sesuai dengan apa yang disampaikan visinya Pak Gubernur yang kita telah ketahui bersama mungkin itu dulu mengawali apabila ada yang nanti yang perlu kami komunikasikan lagi yang perlu kami berikan informasi kepada masyarakat kami akan siap untuk memberikan informasi terima kasih yang sendok dengan Pramah Santi Om Santi Santi Om Santi Om baik terima kasih Pak Suartame dari Dinas PMD Bulele kita lanjut lagi ke Bapak Parniase dari Dinsos Bali Pak saat ini sudah masuk juga pertanyaan pertanyaan lanjutan yaitu yang pertama mengenai apakah pendataan yang ada di Dinsos Bali itu sinergis atau soares dengan data yang ada dari BPS kemudian apa solusi dari pihak Dinsos sendiri mengenai adanya ketidaksinkronan data dari Dinsos di pusat dan juga di tataran pemerintah desa dan di masyarakat itu pertanyaan dari Bapak Awal dari IDEP nah selain itu ada pertanyaan juga Pak Parmiase yang masuk dari Bapak Suar dari Pasar Rakyat mengenai bagaimana dengan masyarakat perantau yang tidak memiliki kartu identitas dari desa tersebut misal masyarakat perantau dari Buleleng yang kemudian berdomisili di Biden Pasar dan juga terkena dampak COVID itu bagaimana agar masyarakat perantau tersebut bisa mendapatkan Bansos mekanismenya seperti apa jika dari pemerintah silahkan Bapak Parmiase untuk menyampaikan informasinya Baik terima kasih Ibu Moderator terdengar ya sudah? ya sudah terdengar silahkan saya jawab ya nah nanti kekurangannya ya jawab belakangan nah masalah pendataan energi pendataan ini nah sesuai dengan undang-undang undang-undang yang apa namanya mendasari masalah data ini undang-undang 11 undang-undang 13 dan ada Permensosnya yang terakhir Permensos 08 dan yang terakhir adalah 05 2019 bahwa fungsi yang punya keunangan untuk melakukan pendataan itu kan di tabungan korban provinsi dalam hal ini gubernur dalam hal ini adalah dina sosial hanya menembuskan kepada gubernur apa yang telah dilakukan pendataan atau verifikasi dan validasi data itu di pemerintah korban nah itu dasarnya undang-undang 11 dan undang-undang 13 nah karena ini undang-undangnya yang beri cara masalah itu ya tentu keunangan itu kan tidak boleh dilakukan walaupun provinsi punya uang punya SDM dan sebagainya ya tentu kita tidak bisa melakukan mengambil alih keundangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku nah kami hanya bisa memfasilitasi memfasilitasi kabupaten kota untuk melakukan perbaikan verifikasi dan validasi data di masing-masing kabupaten nah kemudian selanjutnya solusi apa namanya berkaitan dengan data ini ya tentu solusinya ya bagaimana kabupaten kota bersama dengan pangkat desa di masing-masing kabupaten kota itu untuk menepati ini menepati peraturan yang ada terutama menepati berkaitan dengan proses pendataan itu yaitu yang terakhir adalah Permensos 05-2019 nah ini tepati saja kalau disuruh artinya desa untuk melakukan verifikasi dan validasi data lakukan secara objektif jangan ada disitu unsur lainnya intinya begitu nah karena selama ini kan masih banyak saya dengar di desa-desa itu sebagai artinya ada rasa ketakutan ketakutan yang berlebihan kalau dia tidak dimasukkan dalam DTKS dengan dimasukkan dalam program apapun dari pemerintah takut disepekang takut diliakin katanya ini diliakin lagi ada takut disakitin santet gitu lah isilahnya loh kok begitu sih gitu loh nah kadang-kadang kami ke desa itu seperti itu pengakuan dari desa nah olah mikir itu untuk kesempurnaan data ada sinergi nanti dalam pelaksanaan programnya ya tentu data ini menjadi hal yang utama kalau ini sempurna nah ini tentu kita tidak akan pernah lagi ada isilahnya tanda tidak ada yang tidak tertangani dan lain sebagainya nah ini terus terang saya minta solusinya paling tepat menepati peraturan perundangan yang dipersyaratkan untuk dilakukan oleh dinas sosial kabupaten kota bersama-sama dengan pemerintahan desa dan lakukan verifikasi lakukan secara objektif jangan subjektif nah kalau sudah subjektif pasti seperti ini yang kaya dapat yang miskin tidak nah ini menjadi apa namanya harapan kita ke depan yang mudah-mudahan ini semuanya bisa berlaku dilaksanakan nah ini COVID ini pandemi COVID ini sudah memberikan pengalaman kepada kita semua semua kelimpungan terutama di desa kelimpungan pasti siapa yang dimasukin siapa yang siapa yang dapat PKH siapa yang dapat GST siapa dapat GST dan sebagainya kadang-kadang katanya ini kan diajukan oleh teman-teman kita di desa nah maka itu ya seharian kita di desa itu ya lakukan pengatahan suka tidak suka ya harus dilakukan secara suka sehingga nanti suatu saat ada membutuhkan data ya kita bisa berikan secara cepat juga nah itu yang kedua nah bagaimana masyarakat orang-orang tahu nah ini ya karena peraturannya seperti itu ya kami tidak bisa memberikan tamaran kayak apa nah kami sudah dapat juga untuk menjawab pelaporan pengaduan masyarakat nah ini juga kami cintai jawab kami dari Badung ini satu dia dari Banyuwangi kemudian dia kos di sini nah waktu saat pandemi COVID ini dia di PAK mereka tidak dapat apa namanya bantuan apapun nah sesuai dengan peraturan ya memang susah nah oleh mereka itu ya kalau begini caranya ya tentu saya mohon bantuan juga dengan Ibu Dewi dari dari bagaimana caranya gitu kalau dasarnya pertama harus ada KTP KTP di tempat kemudian selanjutnya dia juga apa namanya tidak mendapatkan dobel di daerahnya masing-masing di daerahnya masing-masing tidak dianggarkan disini mereka tidak dapat kami di sosial produksi terserang banyak didadakan oleh masyarakat seperti itu kami susah juga untuk menerangkan dan bahkan ada masyarakat mencak-mencak sini tidak mau pulang tidak mau pulang pokoknya ini perintah informasi yang diterima di TV Pak Presiden katanya begitu harus semuanya kami juga tidak susah nah oleh mereka itu karena ini masalah tidakkah ada jalan yang lain padahal mereka kita pahami bahwa mereka juga pihak mereka juga harus bayar pos dan dia juga harus makan nah oleh maka itu Ibu Dewi ada dari umusmen yang memberikan masukan kepada pemerintah bagaimana kasus seperti itu bisa tidak diberikan masukan kepada negara untuk betul-betul hatinya orang yang pihak kemudian KTP-nya tidak di Bali kemudian mereka merantau disini untuk juga perlu hidup ya perlu memiliki juga nah mungkin demikian Bu moderator yang dapat kami sampaikan terima kasih baik terima kasih Pak Parmiasa untuk informasinya Bapak Ibu sekalian tadi kita sudah dengarkan bersama berbagai informasi baik itu dari dinas dan juga dari perwakilan desa mengenai distribusi bansos dan masalah-masalah yang ditemui sekarang kita bisa berikan kesempatan kepada Bapak Sumo Arte dari Pasar Rakyat Bali untuk bisa memberikan tanggapan dan informasinya bahkan atau mungkin juga rekomendasinya mengenai bagaimana kira-kira serapan hasil panen lokal itu bisa diikut sertakan dan bisa dialokasikan dalam pemberian sembako sebagai salah satu JPS bentuk JPS atau bansos yang diberikan kepada masyarakat karena berhubung juga dari tadi informasinya kita belum bisa menemukan jawaban yang lebih jelas mengenai hal ini apakah ada tanggapan dan dekomendasi dari Bapak Sumo Arte dari Pasar Rakyat Bali silahkan Bapak saya persilahkan untuk memberikan tanggapan dan informasinya bisa di unmute mic-nya halo Bapak Sumo Arte swastiastu swastiastu Bapak sudah terdapat jelas suaranya silahkan terima kasih sudah diundang oleh Balik Bumong selama ini kita memang menyasar Pasar Rakyat Pasar Rakyat kita konsen sekali terhadap bagaimana produksi petani yang pada saat ini di tengah turunnya daya beli masyarakat itu banyak produksi produk-produk yang menumpuk di petani dan di lain pihak itu apa namanya ada masyarakat yang tidak bisa beli makan nah itu yang kami lakukan dan kami memang menyasar orang-orang yang tidak terdata seperti yang saya bilang tadi bahwa banyak sekali masyarakat yang tidak terdata justru yang tertampak terdampak yang sangat berat jadi seperti yang contohnya di legian legian itu ada masyarakat pemulung terus ada masyarakat perantau yang dari dari desa-desa di balik juga mereka pulang juga ada mungkin masalah di rumah terus mereka harus tetap bertahan di sini nah ini kalau solusinya saya saya nggak tahu sih karena memang perundang-undangan harus menjadi acuan kan solusi untuk bansosnya tapi kami yang kami lakukan adalah kami beli produk petani yang berkelebihan kemudian kami distribusikan dengan tiga cara pertama kami jual dengan margin kedua kami jual tanpa keuntungan ketiga kami bagikan gratis kepada masyarakat yang sudah tidak bisa beli makan dimana kami dapat dana dari keuntungan yang model pendistribusian yang pertama jadi 100% keuntungan itu kami gunakan untuk membeli bahan tangan kemudian dimasak di dapur-dapur umum kemudian kami bagikan ke masyarakat yang memang betul-betul terdampak langsung ke rumah-rumah mereka itu yang kita lakukan nah kemudian adakah kemungkinan kegiatan seperti ini dapat support dari pemerintah dan kami bisa pertanggung jawabkan datanya kami bisa beri masukan dan kemana kami harus memberi masukan itu sehingga ini bisa mendapat penanganan yang semestinya sekian saja dari saya terima kasih baik terima kasih Bapak Sumarta untuk informasi dan juga rekomendasinya dan juga memunculkan pertanyaan baru yang ditujukan kepada dinas sosial begitu ya Bapak untuk mendapatkan informasi apakah program seperti ini yang juga menyasar pihak-pihak yang mungkin belum tersasar oleh pemerintah bisa mendapatkan support dari pemerintah sendiri nah sebelum saya persilahkan kepada Bapak Pernyase nantinya untuk memberikan jawaban saya mau memberikan waktu dulu kepada perwakilan dari desa yang lain yang juga sudah hadir namun belum sempat memberikan informasi dan tanggapannya telah bergabung di sini Bapak Nyoman Kardana dari desa Pasak Bali selamat sore Bapak Nyoman Kardana halo selamat sore Bapak bisa di unmute mic-nya selamat sore Bapak Nyoman Kardana oke baik mungkin ya halo Bapak Nyoman Kardana sudah bisa terhubung ya baik sambil menunggu Bapak Nyoman Kardana untuk bisa terhubung dan memberikan informasi mengenai distribusi di desa Pasak Bali kita langsung persilahkan Bapak Pernyase terlebih dahulu ya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari Bapak Sumo Arte tadi dari Pasar Rakyat Bali kira-kira apakah program yang dilaksanakan oleh Pasar Rakyat Bali tadi bisa mendapatkan support dari pemerintah untuk menyasar masyarakat yang belum terbantu oleh pemerintah silahkan Bapak tanggapannya mungkin ya 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 Pak Pak Pernyase ya silahkan ya terima kasih Pak Sumo Arte nah ini apa namanya bantuan ada rasa pedulinya kepada masyarakat yang pentamat yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah terima kasih sekali ya mudah-mudahan nanti karmanya Bapak ini dapat banyak karmanya banyak artinya ya sangat-sangat peduli untuk memberikan bantuan sekedar nasi bungkus dan lain sebagainya dari berdasarkan apa namanya ke hobi Bapak lah kegiatan Bapak ya di bidang perdagang nah karena kenapa karena Bapak berdagang Bapak beli kemudian keuntungan 100% untuk kegiatan dapur umum diberikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan di luar biasa nah ini Bapak karena apa namanya Pak Sumarthe nah ini sebenarnya semakin banyak ada seperti Bapak nah seperti Bapak ini pemerintah pemerintah ini akan semakin tingan semakin tingan Nah inilah Bapak kader-kader yang lainnya di masing-masing kabupaten itu harus ada seperti Bapak kalau jumlahnya semakin banyak semakin bagus Bapak kan tahu sudah pemerintah ini sudah hatinya bekerja keras baik pemerintah pusat pemerintah 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 dan kabupaten ini untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan memang dalam pandemi COVID-19 ini semua orang terdampak semua orang terdampak nah kemudian dari dampak itu seberapa besar mereka tidak punya kemampuan nah ini perlu dihiat nah kemudian tidak semua orang terdampak misalnya punya toko tidak ada yang belanja masa sih tidak jualan langsung tidak percaman nah kadang-kadang begini nah termasuk kita-kita juga termasuk terdampak tapi dampaknya tidak sebesar dampak yang diterima oleh orang-orang yang tidak punya kemampuan termasuk orang miskin di dalam dalam maka hidup karena mereka lebih membutuhkan mereka yang diberikan lebih awal nah ini sekali lagi kemampuan pemerintah terbatas dan bahkan pemerintah seluruh Mali ini sebenarnya sudah berjuang untuk memberikan namun di dalam pihak ada atunan yang yang membatasi kita nah karena kita adanya kalau di sosial ini maaf saya meminjam apa namanya semboyannya penggadian kalau di sosial menyelesaikan masalah tanpa masalah nah kalau kita melanggar perakuan ini artinya selesai masalahnya tapi masalah itu kembali kepada kita bukan perlahan artian kita dengan semboyan itu kita berlebihan nah oleh maka itu ya kita harus sepakat Bapak Sumarda bahwa kita ini bekerja sesuai dengan perakutannya nah kemudian selanjutnya dapat support enggak nah ini kalau Bapak mampu ini kalau Bapak mampu sebenarnya Bapak ini luar biasa lakukan Pak bantu pemerintah dan nanti seandainya pemerintah punya uang mungkin saja untuk adanya meningkatkan nominal 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 bantuan yang dulunya bantuan 600 ribu dengan semuanya mahal dan lain sebagainya saya pikir juga 600 ribu tidak cukup untuk makan satu keluarga misalnya dua orang tua kemudian punya anak dan sebagainya saya pikir 600 ribu tanpa pendapatan lainnya saya pikir 600 ribu juga tidak ada nah kalau Bapak bisa membantu sebahagian kecil saja ya tentu pemerintah pasti akan berpikir membidikan bantuan bisa saja akan meningkatkan nominal bantuan bisa-bisa menjadi 1 juta mungkin akan lebih berapa nah mungkin demikian jawaban saya Pak karena nanti ya terima kasih sekali lagi Pak pada Pak Sumartha ini atas partisipasinya ya tentu saya harapkan nanti semakin banyak ada orang di Bali seperti Pak Pak untuk bisa membantu membeli hasil rakyat apa pertanian rakyat berupa beras sayur telur dan lain sebagainya Bapak beli kemudian Bapak jual keuntungannya bisa diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan membutuhkan ansos juga dari Bapak mungkin demikian Pak terima kasih baik terima kasih Bapak selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Nyoman Kardanet silahkan Pak Nyoman Kardanet untuk menyampaikan informasinya mengenai distribusi bansos di Desa Pasak Bali selama ini seperti apa Pak yang sudah dilaksanakan dan masalah apa yang terjadi silahkan Pak terima kasih Ibu atas moderator atas waktu yang diberikan kepada kami Desa Pasak Bali halo halo ya halo sudah terdengar Bapak silahkan dilanjut kami di Desa Pasak Bali untuk pendistribusian bantuan terkait dengan penanganan COVID-19 untuk BLT Desa kami ada 51 Desa 51 KK yang mana telah kami distribusikan sesuai dengan yang mereka dapatkan dan kami sesuaikan dengan hasil musdesus yang mana merupakan implementasi daripada Permendres 6 dan instruksi Menteri Dalam Negeri yang kumulatif persyaratan ada 3 persyaratan akan tetapi yang untuk lainnya terkait dengan UMKM sebagaimana stimulus dari provinsi melalui kabupaten karena miskomunikasi ada 187 KK UMKM yang kami memohonkan bantuan sama sekali memang tidak dapat untuk itu apakah bisa kami usulkan kembali untuk mendapatkan bantuan stimulus itu yang kami memohonkan dan harap bisa yang membidangi dalam hal ini mungkin dinas provinsi kooperasi bisa menjawabnya Nike karena mungkin karena habis saat ini mungkin desa-desa lain sudah mendistribusikan terkait dengan Nike kalau boleh kami usulkan kami akan usulkan kembali cuma itu ibu yang menjadi permohonan kami yang lainnya sudah sesuai dengan bantuan-bantuan yang lain baik BST ataupun BLT Kabupaten yang mana telah dieskakan oleh Bapak Bupati itu bu sedikit permohonan kami kalau bisa dimediasi kami mengucapkan terima kasih kalau enggak ya mungkin itu memang tidak kami kebahagiaan terima kasih bu untuk semua baik terima kasih Pak Nyoman Kardana selanjutnya saya persilahkan kepada Mbok Lohde dari Balai Bengong untuk menyampaikan pertanyaannya atau tanggapan yang ingin disampaikan silahkan Mbok Lohde terima kasih banyak perkenalkan saya Lohde Suryani saya dari balibengong.id terima kasih banyak Bapak dan Ibu yang sudah berbagi evaluasi dan masukan karena sebentar lagi atau bahkan sudah ya ada yang membagikan JPS tahap kedua beberapa hal yang ingin saya gali dari Bapak Ibu semuanya termasuk Dinsos Provinsi Bali dan juga Dinas PMD yang masih bergabung di sini adalah satu dari Bali apa masukan yang disampaikan ke pusat apa masukan yang disampaikan ke pusat untuk perbaikan-perbaikan distribusi Bansos ini yang ini Pak ya yang paling banyak atau yang paling relevan dengan kondisi Bali ini juga terkait dengan topik kedua yang kami angkat di sini adalah bagaimana serapan sembako lokal dalam paket JPS pemerintah bukan pihak ketiga karena pihak ketiga pasti kita tidak bisa nuntutkan kalau dikasih sumbangan sejauh ini serapan sembako lokal itu apakah Bali punya suara atau punya wonang untuk menentukan isinya kalau iya bagaimana bisa mencapainya karena ini sangat terkait juga dengan persoalan yang disampaikan Pak Arta tadi banyak hasil panen yang tidak terserap oleh pasar ataupun pembeli karena berkaitan dengan pembatasan sosial dan karantina dan lain-lain itu itu sih dua hal yang ingin saya pastikan lagi karena tadi sempat juga sudah jawab oleh Pak Kadis Dinas Sosial Provinsi tapi untuk memastikan lagi Pak apa hal-hal krusial yang sudah diusulkan ke pusat persoalan distribusi Bansos ini misalnya tadi yang banyak dibahas adalah tentang ketidakcocokan data yang kedua tentang serapan sembako lokal ya Pak ya apakah Bali benar-benar tidak punya wewenang untuk menemukan paket sembakonya sendiri atau bagaimana terima kasih baik terima kasih Mbok Lode untuk pertanyaannya berarti ditujukan langsung kepada Bapak Parmiase dari Dinas Sosial Provinsi Bali ya Mbok Lode bisa juga ditanggapi oleh dinas lain yang masih di sini di tas PMD daerah-daerah juga bisa ya menurut saya siapa saja karena ini suara kita ya suara dari Bali gitu yang akan kita catat terima kasih baik terima kasih Mbok untuk pertanyaannya sebelum masuk ke Bapak Parmiase dari Dinas Sosial dari perwakilan dari Dinas PMD Kabupaten lain yang sudah hadir apakah ada yang ingin memberikan tanggapan untuk pertanyaan tersebut mungkin Bapak dari DPMD Gianyar ataupun dari DPMD yang lainnya dari Dinas PMD Kabupaten Buleleng bisa memberikan informasinya tanggapannya yang kita miliki itu sangat perlu satu aplikasi validasi data yang satu sehingga mohon dari pusat juga bisa memberikan satu fasilitas dan apa-apa yang harus dilakukan sehingga data yang dimiliki oleh masing-masing daerah itu valid dan apa yang menjadi indikator penentunan itu biar diberikan satu arahan sehingga pada saat seperti ini perlu data itu data yang kita impon itu sudah pasti berani kita jamin artinya paling sedikit sudah yakin tidak seperti sekarang itulah yang kami mohon ada satu aplikasi khusus yang harus dibikin secara nasional yang mana juga ada di dalamnya itu sesuai dengan Permendagri 70 tentang sistem informasi pembeda daerah itu akan menjadi pendukung utama di dalam proses nanti apabila ada sesuatu yang sepatnya imigensi sekarang ini kalaupun data yang ada sekarang ini kan data yang segera ditindaklanjuti segera dilaksanakan segera realisasi itu selalu tergesa-gesa sehingga banyaklah data-data yang kita miliki itu tidak menjamin akurasi seahlinya sehingga mohon untuk ada satu bank data yang harus kita bisa yakin mungkin itu saja yang mereka mengasukkan mohon maaf apabila ada beratum bisa-bisa diumum baik terima kasih Bapak untuk rekomendasinya mengenai usulan tentang bank data kita sebelum ke Bapak Parmiase Bapak dari DPMD Dianyer ada tanggapan Pak mengenai pertanyaan dari Bok Lode tadi soal serapan hasil panen lokal juga baik terima kasih Ibu terkait dengan apa namanya format bantuan ke depan mungkin format BLT bisa dipakai acuan di mana desa bisa berproses sehingga bukan data dari pusat yang dipakai acuan tapi data dari desa yang dipakai acuan untuk memberikan bantuan kepada kakak atau yang terdampak COVID-19 ini termasuk mekanisme apakah bantuan itu diberikan dalam bentuk uang maupun dalam bentuk sembako di dimana dengan adanya kewanangan di desa untuk mengandalkan pengadaan sembako dan padana yang diberikan oleh pusat kepada desa maka saya kira masing-masing desa baik di Bianjar maupun di Provinsi Bali bisa mengoptimalkan penyerapan apa namanya produk-produk yang ada di masing-masing desa sehingga perputaran ekonomi masing-masing desa itu akan berjalan sesuai dengan harapan dari Pak Presiden Jokowi mungkin itu tambahan saya pada intinya bahwa program ini merupakan pelajaran bagi kita semua ke depan data akan semakin bagus karena kebenaran berawal dari kesalahan atau kurang validan dan dengan adanya data yang global ini dan sudah ada perbaikan ke depan data-data untuk pemberian bantuan akan semakin valid dan akan semakin tepat sasaran jadi itu demikian kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf dan waktu diangkembalikan ke moderator baik terima kasih bapak untuk informasi dan tanggapan yang telah diberikan atas pertanyaan yang telah muncul bapak ibu sekalian waktu kita saat ini terbatas namun kita berikan dulu kesempatan kepada Pak Parniasa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan tadi oleh Mbok Lohde dari Balai Bengong namun ada satu pertanyaan tambahan juga dari Pak Agung Alip yang menanyakan mengenai kenapa Bansos tidak diturunkan melalui kooperasi atau dibuatkan persyaratan Bansos ataupun saluran JPS yang lainnya itu melalui distribusinya itu harus melalui kooperasi kira-kira itu bagaimana Pak silahkan Bapak Parniasa iya saya jawab ya segera kemampuan saya iya bisa jawab langsung ya silahkan Bapak nah ini untuk terima kasih Ibu Lode Aryani Aryani ya terima kasih Ibu masukan untuk masalah data nah ini ya masukannya ya memang ini instruksi Presiden harus cepat segera segera ya memang ya kita harus segera di lain pihak ya kita juga harus memperhatikan koridor peraturan perubahan karena seperti tadi kami sampaikan bahwa menyelesaikan masalah harus tidak bermasalah nah ini sukses namanya tapi kalau menyelesaikan masalah tanpa masalah nah ini artinya kebalik nah ini kan pandemi COVID ini kan tidak terduga pandangan kita waktu saat itu nah itu bulan Januari Februari dan Maret itu ya pokoknya pandangan kita semua ini melihat ini adalah apa yang terjadi di Wuhan di Cina dan bahkan saya pribadi punya pandangan tidak akan pernah bahwa COVID ini akan menyebar ke Indonesia dan bahkan ke dunia nah saat itu baru kita sadar bahwa oh penyata COVID ini nyebar ke Indonesia nah oleh makanya itu kalau ini nyebar berarti permasalahan sosial semakin bertahan kan itu intinya ya bapak ibu ya nah karena kita tidak pernah menduga terus kemudian di lain pihak ya kita ini kan masih melihat ya regulasi dari pemerintah apa yang boleh apa yang tidak terus bagaimana caranya siapa menangannya apa siapa dan pertanyaan banyak sekali sebenarnya waktu saat itu nah kemudian regulasinya kan sudah dibuat juga di pusat nah kemudian belum adanya kesiapan seperti apa yang disampaikan oleh bapak dari BPP termasuk juga dari Ibu Leleng nah ini terus kan kita termasuk di provinsi nah utamanya di kawasan ini kan tidak siap siapa yang terdampak nah kalau kita punya pikiran semua orang pasti terdampak dari pandemi COVID-19 terus kemudian yang paling perlu dijawab siapakah yang paling pertama harus mendapatkan penanganan nah ini yang jadi berat bagi kita teman-teman di sosial dan pemerintahan desa kalau masalah masalah bahan sos ya ini namanya gratis kadang-kadang pikiran kita walaupun mereka terdampak sedikit merasa perlu dan kadang-kadang ini juga mengganggu kita bekerja pokoknya saya harus dapat haknya harus sama dia dapat kita harus dapat jadi kadang-kadang pernah dapat banyak orang seperti nah kesadaran ini yang perlu yang merasa adanya sudah memiliki tetap sedikit ya tidak perlu akhirnya mendapatkan kalau kita analogikan seperti kesehatan kalau pilih pilih mungkin saja kita coba kita beli obat jangan ke dokter nanti semuanya pilih ke dokter ya tentu pasti akan dokternya kewalahan juga kewalahan menangani obatnya juga bisa-khamis nah ini analogi maaf saya mempergunakan analogi kesehatan terus kemudian masukan ini sebenarnya masukan ini sebenarnya saya tunjukkan nah ini kepada teman-teman dinas sosial di kawaran kota bersama dengan Bapak Kepala Desa Lula untuk melihat kembali BDT atau DTKS yang sudah ada di sana ini masukan saya Pak Ibu Moderator lihat dulu siapa sih yang sudah dapat PKH terus kondisinya kayak apa sih masa 5 tahun dapat PKH tidak tidak artinya seperti sakit analogi saya itu masa si pileknya tidak sembuh-sembuh 5 tahun masa si 5 tahun tidak pernah artinya ada perubahan nasib lah ya nah yang sudah perubahan nasib ya dikeluarkan yang artinya nasibnya belum belum artinya ya masih seperti itulah ya masih memerlukan bantuan program dari pemerintah pusat provisi dan kaupatan ya diamkan di sana nah maka itu lihat seobjektif mungkin apakah dia sudah dapat program PKH apakah sudah dapat program nah lihat di situ sudah berkembang belum apa masih memerlukan bantuan apa tidak kalau sudah tidak memerlukan bantuan artinya anaknya bekerja di kapal siar terus anaknya sudah menjadi pegawai ya tentu kalau anaknya yang sudah masuk mendapatkan pendapatan pasti akan berbagi dengan keluarga yang lainnya terutama di keluarga ya bukan keluarga besar bukan di keluarga karena perkembang bantuan ini kan berasakan keluarga bukan berasakan perorangan itu nah tentu ini menjadi masukan saya nah kemudian apapun yang sudah dirubah kemudian yang sudah tidak berhak dikeluarkan dari DTKS nah kemudian siapa yang miskin yaitu dimasukkan melalui musges musgel nah di masing-masing desa itu sebenarnya sudah ada namanya sistem informasi kesejahteraan sosial next generation itu yang dimiliki oleh pengetahuan kementerian sosial di masing-masing desa secara offline ya silahkan disana dirubah siapa yang berhak biarkan siapa yang tidak berhak karena dia sudah mampu secara ekonomi luarkan siapa yang belum masukkan secara offline nah kemudian data offline itulah diberikan kepada dinas sosial untuk diteruskan di upload ke sistem SIG NG-nya sistem informasi kesejahteraan sosial next generation yang dipisahkan nah kemudian jangan lupa disahkan atau dikuatkan secara formal dengan SK Bupati kirim langsung ke sana nah waktu yang diberikan nah diberikan ini sebenarnya pemerintah sudah longgar kalau dulu nah dulu itu ditetapkan tiga tahun sekali nah sekarang pemerintah dalam hal ini kemudian sosial menetapkan PKS setahun sekali perubahannya bisa empat kali setahun Januari April terus kemudian lanjut sampai dengan Oktober terakhir silahkan dirubah nah siapa yang merubah ya keinginan dari pemerintah desa kalau desa tidak mau merubah ya selama itulah data itu dan bahkan sampai sekarang katanya di salah satu kompaten datanya masih mempergunakan data tahun 2015 bayangkan Pak bayangkan Bu Moderator data 2015 sekarang masih dipakai katanya sih sudah upload upload dan sebagainya tapi kenyataannya mereka masih itulah kondisi terakhir yang ada di pusat data kami di kemudian sosial nah oleh maka itu perlu menyamakan persepsi ayo mulainya merubah dari desa dan bahkan ini berkali-kali sudah diingatkan oleh Mendagri untuk melakukan perubahan data di DTKS ini berkali-kali sudah diingatkan kepada bupati masing-masing apakah suratnya ini sampai ditidaklanjuti ya kami terus terang tidak tahu karena tidak punya kewenangan di progresi balik untuk memaksa yang berhak memaksa adalah peraturan perundang nah itu nah ini segaligus penjelasan untuk Bapak Ibu yang ada di BPMG Bulelem dan Bianyar nah itulah sebenarnya kita sudah memiliki bank data yang luar biasa sebenarnya itu namanya SIGNG Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation yang ada di Pusat dan Kementerian Sosial Nah kalau di dapat contohkan ini sebuah sistem kalau sampah dimasukin ya hasilnya pasti sampah kalau plastik dimasukin pasti keluar ya plastik apakah sistemnya yang salah ya saya kalau tidak boleh berpengkapan sebenarnya tidak salah tidak sepakat nah kalau ingin artinya baik silahkan lakukan verifikasi dan validasi data yang sudah ada di masing-masing dan kalaupun di desa tidak ada silahkan minta kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota masing-masing Nah selanjutnya nah ini sekali lagi saya sampaikan karena ini merupakan program pengelintah yang sudah ditentukan siapapun yang berkat untuk menyeluruhkan nah seperti BST ada tiga bank yang ditunjuk eh dua bank yang ditunjuk dengan sepos satu satu satu-satunya ada BRI dan BRI nah kami hanya bisa dan siapapun tidak bisa ini sebagai beberapa mungkin ada pertimbangan agar agar artinya pos karena lebih mencangkau lebih luas karena di masing-masing kabupaten juga ada pos nah kemudian pos juga sudah biasa waktu saat menyalurkan BLT dulu waktu jamannya jaman jaman dulu lah yang namanya BLT kalau sekarang BLT ini kan dipergunakan istilahnya di desa nah kalau dulu juga di gemerian sosial ada namanya BLT itu dulu yang disyalurkan oleh pos nah sekali lagi untuk TMD dan ianya Tunggu Leleng nah ini kita sudah memiliki nah oleh maka itu tolong nanti TMD ini kan punya desa ya saya titip juga dengan PMD tidak hanya untuk gianya dan bulele tapi untuk seluruh kompeten kota nah disitu Bapak membina desa tolong dong bina alokasi desa ini bagaimana caranya biar bisa dialokasikan dana desa ini untuk melaksanakan musilis muskel bagaimana Pak PMD gianya Tunggu Leleng dengar suara saya nah ini tolong bisa dipasilitasi hanya tidak pertentangan dengan peraturan pengundangan kalau memungkinkan silahkan dipasilitasi untuk desa pelurahan untuk bisa mempergunakan ADD desa sebagian kecil untuk melakukan kegiatan verifikasi dan validasi data menurut teman kami di BPMD di Dinas Pendidikan Masyarakat di Provinsi katanya boleh nah boleh katanya untuk itu nah maka itu mohon bisa dibantu di pasal desa sehingga seluruh desa yang ada di gianyar maupun di guleleng bisa memanfaatkan dana ADD desa itu untuk kegiatan verifikasi dan validasi data nah mungkin demikian Bu Pemuda jawaban saya ya mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal kalau pun ada tertinggal ya tolong ingatkan saya kejawab terima kasih terima kasih Pak Parmiasso untuk tanggapan dan juga informasi lanjutannya Bapak Ibu sekalian saat ini kita sudah ada di penghujung diskusi dan karena waktunya juga sudah lebih dari dua jam maka diskusi akan segera kita akhiri namun untuk mengakhiri diskusi ini saya persilahkan kepada Boloh D dari Balai Bengong untuk menutup diskusi sore hari ini silahkan Boloh D Om Swastiastu selamat sore Bapak Ibu terima kasih banyak partisipasinya suaranya untuk evaluasi dan monitoring distribusi Bansos di Bali kami sangat menghargai masukan-masukan dan rekomendasi dari Bapak Ibu kami sudah catat mohon dikirimkan data-data yang Bapak tadi sampaikan ke email kami saya sudah menyampaikan di chat dan nomor HP untuk memastikan biar tidak salah mengutip karena akan dijadikan siaran pers begitu Pak ya Bapak Ibu terutama data dari Binsos tadi Bina Sosial Bali yang disampaikan di awal oleh Bapak nah kedua ini catatan-catatan ini akan kita masukkan dalam laporan pemantauan di kolaborasi Bali yang diisi oleh beberapa elemen masyarakat di sini selain balibongong.id ada juga dari aliansi jurnalis independen Kota Denpasar ada dari lembaga bantuan hukum LBH Bali kemudian ada dari alumni sekolah anti-korupsi Bali juga pemantauan ini dilakukan juga di daerah-daerah lain di Indonesia yang dikoordinir oleh CEW sekali lagi terima kasih banyak sebenarnya ada yang belum terjawab tadi yang sangat ingin kami rangkum karena menjadi masalah-masalah yang kita temukan tentang serapan sembako desa untuk JPS paket sembako secara umum kami menyimak bahwa serapan sembako ini agak sulit karena harus mengikuti dari pusat dari atas apa saja jenisnya dan lain-lain gitu ya pak tapi sekali lagi karena ini memang masukan pak ini masukan yang kami temukan pak selama berapa bulan ini bahwa penting sekali ada mekanisme untuk bisa menyerap hasil-hasil pangan dari lokal karena ada masalah dalam distribusi sendiri gitu dari petani agar ekonominya juga berputar seperti masukan dari bapak BPMD Ginyak tadi gitu pak dan bapak ibu semua sekali lagi matur suks mohon silakan kontak sekretariat pemantauan ini di Balibengong itu bisa melalui email kabar balibengong.id saya sudah sampaikan di di chat room dan juga nomor hp-nya di surat di suratnya juga sudah ada nomor kontak kami dan alamat email dan lain-lainnya dan alamatnya silakan mengontak sekali lagi matur suksmo om kalau berkenan untuk mendapat penghargaan mohon juga di email nama lengkapnya atau di WA ke nomor saya demikian terima kasih banyak matur suksmo sekali lagi mohon maaf kalau yang salah bapak ibu saya tutup dengan parma santi om santi 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 om om santi santi terima kasih selamat menikmati Terima kasih.